Intro Satuan Resesor Narkoba Polres Simalungun berhasil mengungkap 11 orang sindikat pengedar narkoba dalam bulan September di vilayah Simalungun dan Pematang Siantar. Kepada wartawan, Kapolres Simalungun AKB Peli Berti Panjaitan mengatakan kesebelas orang yang ditangkap yakni Ermansyah Lubis dan Abdul Hoyer warga terbengtinggi yang berperan sebagai kurir. Kemudian, Boydora Samosir, Kamaludin Munte, Sarel alias Brekeleh, Okto Pringadi Simarmata, Doni Kusuma, Abdul Rifai, Indra Tajas, Safri Zalisinaga, Su Arno alias Arnold, warga Siantar dan Simalungun mereka dikenal dengan sindikat Boydora. Dalam menjalankan bisnis narkobanya, Boydora menggunakan modus membuka usaha warnet dan di tempat usaha warnet tersebutlah Boydora bertransaksi narkoba. Boydora bahkan memiliki kamar khusus yang dilengkapi dengan CCTV dan pintu khusus untuk menarikan diri. Boydora mendapatkan pasokan sabu dari daerah Banyumas, Lampung, dan Jawa Timur dengan harga ratusan juta per ons. Jumlah transaksi peredaran narkoba bahkan mencapai hingga 1, miliar rupiah per bulan. Sementara itu, keberadaan sang bandar besar berinisial BD asal Aceh, pihak Polresi Malungun masih terus melakukan pengejaran yang masuk dalam daftar pencarian orang. Transpar kekurangannya di saat laku 150, kekurangan 50 juta dibayarkan, baru beli lagi kita di DPR, kita 100 juta. Transaksinya main 1 on, 1 on. Sampai saat 8 ke-7. Nanti ini kita bagi dalam masyarakat. Dari ke-11 tersangka, Polresi Malungun berhasil menyitas seberat 77,91 gram sabu, uang, sejumlah handphone, dan rekening korban. Kini, para tersangka dikenakan pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.